Intro Halo assalamualaikum teman-teman Jumpa lagi dengan saya Ilham Aris Selamat datang di channel Purnomotor Series Gimana kabar kalian? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja ya Kali ini kita akan meneruskan merangkum Manhua, Sisingji, Jiwasun, Wukong Atau The Great Absol Part 34 ya guys Dan gak usah berlama-lama lagi Langsung saja gas cuy Di episode sebelumnya Diperlihatkan Wukong menyerahkan nyawanya Untuk dibunuh kepada Xio Liu Hal itu ia lakukan untuk membayar semua kesalahannya Karena dia telah pergi meninggalkan sukunya Dan tiba-tiba saja Tata Gata pun datang Menyelamatkan nyawa Wukong Melihat kedatangan sang dewa Tata Gata yang turun ke bumi Pat Kek pun berteriak Wow, apakah dia seorang dewa? Dia mempunyai wajah yang lebih tampan dari babi tua ini Siapa dia? Wukong pun langsung menyahut Hei, apakah kau tidak dengar kak? Dia adalah Tata Gata Bisutong pun juga berkata Dia adalah dewa tingkat tinggi Ternyata wujudnya sedikit berbeda dari yang kukira Dan kini kedatangan Tata Gata pun membuat Xio Liu berkata Hei, tak ku sangka dewa tinggi seperti mu turun sendiri ke jalur monster untuk ikut campur masalah ini Tata Gata pun berkata Xio Liu, kamu ingin membunuh Wukong Dan kau baru saja melakukannya di dalam ilusi Apakah ini membuatmu menjadi lebih bahagia? Kamu harus sadar dan lepaskan belenggu kebencian ini Xio Liu pun berkata Apakah ini lucon? Tidak ada yang benar-benar terjadi Jadi itu tak masuk dalam hitungan Tata Gata pun lalu berkata lagi Kalau begitu, lawanlah aku saja Karena aku yang telah memenjarakan Wukong Jika kamu ingin balas dendam Maka lakukan saja kepadaku Itu cukup masuk akal kan? Perkataan Tata Gata itu membuat Wukong pun mendengat dan berkata Tata Gata, ini masalah antara aku dan dia Kenapa kamu harus campur tangan? Tata Gata pun dengan santai berkata Tidak masalah, percayalah padaku Merasa jumlah musuhnya yang bertambah banyak Xio Liu pun lalu berkata Uh, begitu banyak orang bekerja sama melawanku Kau ingin aku melawan kalian? Aku tidak akan melakukan itu Tata Gata pun menjawab Tidak, hanya aku Bagaimana kalau kita melakukan permainan satu lawan satu? Xio Liu pun jadi terkejut dan berkata Apa? Dan Tata Gata pun berkata lagi Jika aku berhasil menekan dan mengalahkanmu Hanya dengan satu gerakan saja Kau jangan membenci Wukong lagi Dan anggap masalah ini selesai Dan jika aku kalah Aku tidak akan ikut campur lagi Masalah kalian berdua Kamu dapat melakukan apapun yang kamu inginkan Hal itu membuat Xio Liu pun hanya terdiam Wukong pun lalu berkata Hei, jangan meremehkan orang Apakah kau benar-benar mampu melakukannya? Tata Gata Tata Gata pun menjawab Hei, tentu saja bisa Sementara Biksu Tong dan yang lain pun berkata Ini sangat menarik Mari kita agak menjauh Xio Liu pun terlihat mengangkat tongkatnya Dan mulai waspada sambil berkata di dalam hati Dewa ini cukup yakin sekali Untuk melawan kekuatanku saat ini Hanya dengan satu gerakan Dilihat dari penampilannya Tampaknya dia memang benar-benar kuat Aku tak akan lengah Tata Gata pun berkata Hei, kau tak berani menjawab tantangan ini ya? Apakah kau menyerah? Xio Liu dan Wukong pun tampak terdiam Karena terkejut dengan kepercayaan diri Tata Gata Dan tiba-tiba Xio Liu pun berteriak Oke, siapa takut? Jika kamu kalah Kau pergilah dari sini dan jangan ikut campur lagi Tata Gata pun kini mulai berjalan maju sambil berkata Tentu saja Tantangan Dewa di jalur monster kita mulai Aku tidak punya alasan untuk kalah Aku akan melakukan yang terbaik Semuanya agak minggir ya Xio Liu pun kini mulai waspada Dengan Tata Gata yang mendekatinya Aura Dewa yang sangat kuat Membuat Xio Liu pun semakin tertekan Dan tiba-tiba saja terlihatlah Dalam pandangan Xio Liu Yaitu Tata Gata yang menjadi sangat besar Seperti gunung Dan siap untuk melumat dirinya Hal itu membuat rasa takut dan panik pun Terus menekan Xio Liu Xio Liu pun berusaha sekuat tenaga Menahan tekanan dari Tata Gata Membuat ia pun tertunduk Tapi ia tak mau menyerah Ia pun mengumpulkan semua keberaniannya Dan Wah Seketika Xio Liu pun berteriak Dengan sangat kencang Ia pun lalu melompat Dan mengerahkan seluruh tenaganya Ia pun juga mengeluarkan ribuan Kaki pun sin miliknya dengan sangat banyak Seperti ombak yang besar Yang akan menerkam Tata Gata Menghadapi hal itu Tata Gata pun tampak menguap Dan dengan santainya Ia memejamkan matanya Untuk mengeluarkan jurus tidurnya Xio Liu pun dengan brutalnya berteriak Tata Gata Jutaan bayangan tubuhku akan menyerangmu Kamu tidak bisa menang dengan satu pukulanmu Bersiaplah Kamu akan kalah dalam tantangan ini Dan Ma'wet Wet 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 Dengan membabi buta Jutaan wujud dari Xio Liu pun melancarkan pukulannya kepada Tata Gata Tapi dengan mudahnya Tata Gata pun menghindari serangan-serangan itu Bahkan Tak ada pukulan-pukulan Xio Liu yang bisa menyentuh Tata Gata Dengan mata yang terpejam itu Tata Gata pun dengan tenang merasakan setiap tubuh dari Xio Liu Ia mencoba merasakan Dan mencari di mana keberadaan tubuh Xio Liu yang asli di antara jutaan tubuh kloningannya Hingga akhirnya ia pun merasakan keberadaan tubuh Xio Liu yang asli Seketika ia pun membuka matanya dan langsung melompat Dan Gulp Tata Gata pun dengan cepat memegang leher tubuh Xio Liu yang asli Hei Xio Liu kamu disini Xio Liu pun hanya besar terkejut dan kesakitan dengan cekikan dari Tata Gata Wukong yang melihatnya pun sangat terkejut dan berkata Sangat tajam Tata Gata dengan cepat bisa menangkap tubuh asli Xio Liu di antara jutaan bayangannya Dan Wah Bom Hal itu membuat jutaan tubuh kloningan Xio Liu pun meledak satu persatu Tata Gata pun disitu berkata Selama aku menemukan tubuh aslimu Semua tubuh bayanganmu akan hancur Dan Dauwar Tata Gata pun lalu menghantamkan Xio Liu ke tanah Ia pun lalu mengangkat tangan kirinya dan berkata Kamu kalah Dan Mak Belar Tinju Buda Emas itu seketika menimbulkan logo Buda yang sangat besar Yang dengan telah menghantam Xio Liu dan tanah di sekitar Hal itu membuat semua yang melihatnya pun berlecak kagum dengan kekuatan Buda yang maha dasyat itu Dan kini Terlihat Xio Liu pun hanya tergeletak dan tak berdaya disitu Dengan tinju Tata Gata disampingnya Karena ternyata Tata Gata masih berbelas kasih Ia tidak benar-benar memukul Xio Liu Xio Liu pun disitu hanya tertegun dan syok dengan apa yang terjadi barusan dengannya Dan sambil mengangkat tinjunya Tata Gata pun berkata Aku mempunyai keyakinan untuk bisa mengalahkanmu Jadi aku hanya menunjukkanmu satu trik ini Ini sengaja kulakukan untuk membuatmu kapok Jika kamu tidak mengeluarkan kebencianmu Mungkin aku justru tidak bisa menang darimu Lupakan saja masalah ini Oke Bukannya menyimpan terlalu banyak kebencian membuat kita sangat lelah Benar begitu kan Mari kita mulai dari awal lagi Xio Liu pun disitu mencoba untuk bangun Ia lalu berkata Apa? Kamu? Dan cerok Tak disangka Xio Liu pun tiba-tiba menusuk perut Tata Gata dengan belatinya Wukong pun berteriak Hei Xio Liu Xio Liu pun langsung bersalto dan mengambil posisi kuda-kuda Dan ia pun lalu berkata Ini menjengkelkan Apakah menurutmu perkataanmu itu luar biasa? Kau mengajari aku? Kau ingin aku menjadi baik? Pergilah ke neraka Aku ingin melanjutkan hidupku sendiri Apa yang dapat kau lakukan denganku? Xio Liu pun langsung berbalik arah untuk pergi sambil berkata Jika kau memiliki kemampuan Ayo tangkap aku Kau memang dewa sampah Tata Gata pun disitu lalu berkata Xio Liu Apakah kamu berpikiran Bahwa kamu beruntung untuk tetap hidup pada saat itu? Perkataan itu membuat Xio Liu pun terkejut dan menghentikan langkahnya Tata Gata pun berkata lagi Kamu seharusnya masih ingat Pada hari itu Kamu sudah kelelahan dan tak sanggup berbuat apa-apa lagi Tapi kenapa kau masih bisa selamat? Xio Liu yang masih berdiri disitu Ia pun lalu mencoba mengingat-ingat saat itu ketika ia melarikan diri dari kejaran Ratu Lipan Saat itu ia yang sudah keracunan berlari dengan sisa-sisa tenaganya Hingga akhirnya ia pun tak kuat lagi dan terjatuh Ribuan Lipan yang mengejarnya pun langsung mengerubung tubuh Xio Liu Xio Liu yang sudah sangat lemas Ia pun tak berdaya melawan lagi Seketika tubuhnya pun sekarang dikerubungi oleh Lipan seluruhnya Akan tetapi Xio Liu pun dengan sedikit celah yang tersisa di depan matanya Ia melihat sesosok pria yang berdiri disitu Dan ternyata itu adalah Tata Gata Tata Gata pun lalu bercerita Karena aku adalah seorang dewa Aku tidak bisa sering datang ke jalur monster Dan saat itu berita tentang musnahnya para monyet sangat terlambat Tapi saat itu aku masih bisa menyelamatkan hidupmu Aku pikir itu kebetulan Kamu masih bisa hidup Tetapi sayang sekali Kau menggunakan hatimu untuk bertekad balas dendam Hingga akhirnya kau berusaha memulihkan dirimu Dan bekerja keras hanya untuk balas dendam Mendengar cerita Tata Gata Xio Liu pun berkata Itu kamu Jika aku boleh berkata kepadamu Apakah aku boleh untuk berterima kasih padamu Tata Gata pun hanya tersenyum kecil dan berkata Dengan senang hati Kamu boleh untuk melakukannya Tidak masalah Dan sambil menulis Xio Liu pun berkata Membosankan Kau menginginkan jasa yang lebih daripada dewa yang lain ya Simpan saja itu Aku akan menantangmu lagi lain kali Dan mak wut-wut Seketika Xio Liu pun dengan cepat kabur dari situ Wukong pun langsung berteriak Hei jangan pergi Tata Gata pun berkata Wukong biarkan saja dia pergi Dia hanya mulutnya yang kasar Untuk hatinya dia sudah lembut Xio Liu sudah selamat dari jurang kematiannya Aku yakin Dia tidak akan mencari masalah lagi denganmu Wukong pun menjawab Terima kasih Tata Gata Xio Liu akan memulai kehidupannya yang baru Tata Gata pun balas berkata Tidak masalah Itu hanya hal kecil Tata Gata pun menghadap kepada Biksu Tong dan berkata Di sana Biksu Tong dan kedua saudaramu Aku belum pernah sempat untuk bertemu sebelumnya Biksu Tong pun langsung mengucapkan salam kepada Tata Gata Tata Gata Ucapnya Tata Gata pun menyahut Sangat bagus Sangat bagus Kalian terlihat sangat rukun satu sama lain Biksu Tong pun dengan wajah serius selalu berkata Memang semuanya baik-baik saja Tapi aku masih khawatir dengan Wukong Apakah dia bisa bergaul dengan manusia Tapi itu tidak masalah Selama aku terus mendampinginya Dan kini terlihat di atas Biksu Tong Tata Gata melihat sosok Xiosu Tata Gata pun hanya terdiam mengamati hal itu Tampaknya Biksu Tong merupakan reinkarnasi dari Xiosu Sedangkan dengan Patkai Tata Gata pun melihat Kalau dia adalah reinkarnasi dari pemuda yang pernah dimakan Wukong Saat Wukong menjadi monster jiwa gelap Patkai pun berkata Kakak memang pemarah Tapi babi tua ini selalu membiarkan dia Dan Tata Gata pun melihat bahwa Wucing merupakan reinkarnasi dari Dewa Kendi Yang saat itu juga dibunuh oleh Wukong Tata Gata pun disitu berkata Sangat bagus, sangat bagus Kalian ditakdirkan berkumpul Ini benar-benar bukan takdir yang acak Aku tak menyangkanya sama sekali Wukong pun lalu menunjuk luka Tata Gata dan berkata Hei Tata Gata Kau jangan bicara terus Darahmu masih mengalir terus Apakah kamu tak mengobatinya dulu? Tata Gata pun menjawab Tidak butuh Ia pun lalu memegang pundak Wukong dan berkata Wukong, masih ada jalan yang sangat panjang di depan sana Kamu harus berupaya sebaik mungkin Ini waktunya aku untuk kembali Wukong pun lalu berkata Tunggu, bukannya kau dapat melihat masa depan Tolong jelaskan kepada kami dulu Dan belum saja Tata Gata menjawab Ia pun kemudian menghilang dengan bekas cahaya emas yang terang Hei Tata Gata Benar-benar, kau tiba-tiba datang dan pergi begitu saja Ucap Wukong sambil memandangi kepergian Tata Gata Pat Gai pun berkata Dewa memang sangat sulit untuk dibahami Biksu Tong lalu bertanya kepada Wukong Wukong, dia mengatakan sesuatu yang tak bisa dijelaskan Kehidupan yang kita alami bersama merupakan takdir yang tidak acak Apa kamu tahu artinya? Wukong pun berkata Aku tidak tahu guru Matahari sudah berada di atas Biksu Tong pun segera mengajak mereka semuanya untuk melanjutkan perjalanan ini Dan dia mengajak semuanya untuk ke kuil yang hancur dulu Untuk membangunkan kuda naga Auswe Wukong pun jadi berkata Bajingan itu selalu tidur Apakah sebelumnya dia manusia naga? Walaupun naga Pasti dia naga yang tidak berguna Sin kemudian beralih di perpustakaan langit Terlihat Tata Gata berkata kepada seorang penulis di situ Wen Kusing, aku baru saja pergi ke jalur monster Dan aku memiliki hal-hal baru sekarang Wen Kuking pun tampak terkejut dan berkata Benarkah? Tata Gata, jika para dewa tahu kau menyelinap pergi lagi ke tempat itu Mereka pasti tidak akan senang Tata Gata pun berkata lagi Jika kamu tidak memberitahu mereka Siapa yang akan tahu? Apa kamu akan membocorkannya? Wen Kuking pun menjawab Eh tidak, tidak, tidak Dan Tata Gata pun mulai bercerita Aku telah melihat Biksu Tan San Zhang bersama para muridnya Yang telah kuceritakan sebelumnya Wen Kusing pun berkata Hah? Apakah hal ini perlu dicatat? Tata Gata pun berkata Ya, tentu saja Wen Kusing pun lalu berkata lagi Aku selalu diperintah untuk mencatat semua perilaku para monster Dan sekarang aku mempunyai banyak catatan tentang itu Ada begitu banyak monster di dunia Hal itu membuatku sibuk, sangat sibuk Kalau begitu lanjutkan Dewa Aku akan menulisnya Dan kini Tata Gata pun mulai bercerita Monster kera besar yang muncul lebih dari 300 tahun yang lalu Dia memiliki seorang sahabat manusia yang selalu berada di sampingnya Tapi monyet itu menyebabkan kekacauan di dunia Membunuh dan melukai banyak orang Termasuk seorang pria bernama Syoma Kemudian dia juga membunuh seorang dewa bernama Sa-Dewa Arahad Monster kera dan teman manusianya Kau telah merekamnya Syoma adalah seorang pria tampan yang hobi bermain wanita Saat sebelum dimakan monster kera Ia berselingkuh dengan istri orang lain Dan sekarang dia berinkarnasi menjadi monster babi Dan Dewa Arahad itu setelah reinkarnasi dari seorang dewa Ia kemudian menjadi monster pasir Dan saat ini mereka semua berkumpul bersama Dalam kehidupan ini sedikit banyak menembus kekurangan dari kehidupan sebelumnya Dan mereka saat ini bekerja sama ke arah barat untuk mengambil api abadi Mendengar hal itu Wen Kuking pun terkejut karena ternyata Bixutong merupakan reinkarnasi dari Shiosu Tata Gata pun menjawab Mereka sekarang bisa berkumpul Itu pasti karena perbuatan dari mereka sebelumnya Wen Kuking pun berkata Dan untuk sekarang menyebabkan hasil apa di masa depan Tata Gata pun menjawab Saat aku berada di kolam karma Aku tidak bisa melihatnya Bahkan Dewa tidak bisa mengetahui perkembangan semua benda ini Jalan di depan tampak suram Takutnya hal-hal buruk akan terjadi Wen Kuking sambil telawa kemudian berkata Bukankah Dewa Surgawe kita mempunyai kekuatan yang luar biasa Hal buruk apa yang bisa menimpa kita semua Tata Gata dengan wajah Sirius pun berkata Sejarawan tidak ada yang benar-benar abadi Tidak peduli sampai kapan Tolong catatlah terus Bahkan jika aku tidak disini Kau jangan berhenti untuk mencatatnya Wen Kuking pun berkata Iya Dewa Perbuatan Raja Kerasun Wukong telah dicatat dalam babab terpisah sebelumnya Sekarang untuk paragraf ini Bisakah kita mengambil kisah abadi-abadi dan dirangkum bersama dari sudut pandangnya Dan kini begitu mereka berdua selesai bicara Tan San Zhang beserta para murid-muridnya telah berangkat melanjutkan perjalanannya Bik Su Tong dan murid-murid pun menghadapi berbagai cobaan halangan rintangan yang sangat berat Mereka pun telah melewati pertempuran satu ke pertempuran lainnya Dengan jumlah yang tak bisa dihitung lagi Hingga akhirnya setelah melewati masa sulit yang panjang Mereka pun berhasil melewati semua rintangan yang ada Dan 10 tahun kemudian Ceripayah mereka pun telah membuahkan hasil Karena saat ini mereka sudah berada di sisi lain dunia tempat api abadi berada Akan tetapi ujian yang lebih besar pun ternyata sudah menunggu mereka Karena saat ini api abadi dilindungi oleh badai api raksasa Hal itu membuat mereka menemui jalan buntu Tapi Tan San Zhang yang tak takut mati Dia pun nekat menerobos badai api raksasa itu Dan pada akhirnya kini mereka pun berhasil mendapatkan sang kitab suci api abadi Sang manusia bernama Tan San Zhang Kini telah mengukir sejarah bersama dengan ketiga muridnya Keberhasilan itu membuat mereka sangat gembira Akan tetapi sayangnya kegembiraan mereka tidak berlangsung lama Karena saat sampai di istana surga Sang api abadi pun mencium niat jahat dari istana surga Hingga akhirnya muncullah tragedi itu Dimana wukong yang berusaha menyelamatkan api abadi Kini ia dibunuh oleh para antek-antek surga Setelah tragedi itu Kini istana surga mengalami perubahan yang besar Sesuai dengan kata-kata tata-kata sebelumnya Bahwa kehidupan ini tidak ada yang abadi Akan tetapi di sisi lain Kisah dari Sun Wukong sendiri belum berakhir Karena Sun Wukong telah terlahir kembali dalam bentuk yang baru Bahkan dia memainkan peran utama dalam melawan para dewa kegelapan Dan mengembalikan api abadi Dan tidak hanya itu Ia pun juga bekerja sama dengan para dewa cahaya Menyelesaikan konflik dunia yang tak terduga Yaitu kemunculan roh darah bumi Dan di saat Wen Kuking terus mencatat semua kisah dari Sun Wukong Tiba-tiba saja Kertas yang ia pegang direbut oleh seseorang Dan ternyata itu adalah Sun Wukong guys Wukong pun berkata Hei kau menulis semua tentang aku ya Kau lakukan ini sejak kapan Aku harus memeriksanya Dan cerita pun bersambung Oke teman-teman terima kasih sudah nyuma alur cerita kali ini sampai habis Semoga teman-teman terhibur Jangan lupa terus dukung channel ini Agar terus berkembang ya Dan sampai jumpa di episode selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh